Peminatan masyarakat terhadap durian musangking terbilang cukup besar. Hal itu karena durian musangking ini memiliki rasa yang manis dengan tekstur buah yang padat dan lembut. Durian musangking ini juga memiliki daging buah yang tebal dibandingkan jenis durian yang lain. Selain itu, tanaman durian ini juga memiliki beragam manfaat seperti mencegah erosi di lahan yang miring, batang atau pohon durian yang bisa dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan perkakas atau perabot rumahan, biji durian yang dapat dijadikan sebagai pengganti makanan karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, serta kulit durian yang bisa dijadikan sebagai bahan abu gosok. Adanya kelebihan durian musangking itulah yang menjadikan buah ataupun tanamannya ini memiliki prospek usaha yang menjanjikan jika dibudidayakan. Nah, jika kamu pun berniat untuk membudidayakannya, ikuti cara-caranya berikut ini agar budidaya durian musangking milikmu bisa cepat berbuah. 1. Syarat tumbuh durian musangking Sama seperti budidaya buah lain, cara pertama yang harus kamu lakukan jika ingin melakukan budidaya durian musangking adalah mengetahui dan memahami persyaratan tumbuh dan kembang buah ini. Nah, apa saja persyaratan tersebut? Syarat pertama yaitu iklim. Durian musangking dapat tumbuh dengan optimal di wilayah yang memiliki curah hujan maksimal 3000-3500 mm per tahun dan minimal 1500-3000 mm per tahun. Adapun intensitas cahaya matahari yang baik untuk pertumbuhan durian musangking adalah sekitar 60-80%. Tanaman durian ini juga bisa tumbuh dengan baik di wilayah yang memiliki suhu sekitar 20-30 derajat celcius. Syarat kedua yaitu media tanam. Agar durian musangking bisa tumbuh dengan baik, maka media tanam harus mengandung unsur harai yang beragam. Adapun jenis tanah yang cocok untuk dijadikan media tanam durian musangking adalah grumosol dan ondosol. Tanah tersebut harus memiliki peh tanah sekitar 66,5. Tanaman durian musangking bisa tumbuh dengan optimal di wilayah yang memiliki ketinggian tidak lebih dari 800 meter dari permukaan laut. 2. Pembibitan durian Setelah mengetahui persyaratan yang harus diketahui dan dipahami, maka cara budidaya durian musangking yang kedua adalah pembibitan. Bibit yang digunakan untuk budidaya harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bibit berasal langsung dari induknya. Bibit masih segar dan sudah tua. Bibit tersebut tidak dalam kondisi kisut. Bibit tidak terserang oleh hama dan penyakit. Setelah bibit disiapkan, maka selanjutnya bibit tersebut diperbanyak yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu generatif dan vegetatif okulasi, penyusuan, dan cangkok. Keduanya akan dijelaskan berikut ini. Perbanyak benih dengan cara generatif. Memilih biji dan membersihkannya sehingga daging buah tidak menempel. Setelah itu, biji dikeringkan dan didiamkan selama beberapa hari, sebelum biji tersebut kemudian ditanam. Perbanyak benih dengan cara vegetatif okulasi. Biji yang dipilih untuk diokulasi harus sehat dan cukup tua dan berasal dari tanaman induk yang sehat dan subur, serta memiliki perakaran yang bagus dan produksi. Perbanyak benih dengan cara vegetatif penyusuan. Perbanyak benih dengan cara ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara tusuk atau susuk dan cara sayatan. Perbanyak benih dengan cara vegetatif cangkok. Batang durian musangking yang dicangkok harus dipilih dari cabang tanaman yang memiliki kondisi sehat, cukup usia, subur, pernah berbuah, dan lain sebagainya. Nah, setelah bibit dipilih dan diperbanyak, maka cara selanjutnya adalah melakukan penyemayan terhadap bibit tersebut. Biji yang telah dibersihkan tadi dapat ditanam di media semai dalam polybag. Setelah 2-3 minggu, biji tersebut akan tumbuh akar. Saat itulah, tanaman durian musangking bisa dipindahkan ke media tanam atau media budidaya. 3. Pengolahan media tanam Cara budidaya durian musangking yang ketiga adalah mempersiapkan atau mengolah media tanamnya. Saat mempersiapkan media tanam ini, perhatikan lagi persyaratan budidaya durian musangking yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, beberapa minggu sebelum penanaman bibit dilakukan, kamu harus membersihkan lahan terlebih dahulu. Bersihkan lahan dari kotoran, ranting-ranting, tanaman penganggu, gulma, dan lain sebagainya yang ada di lahan. Setelah itu, cangkul tanah hingga menjadi gembur dan campurkan dengan pupuk kompos atau kandang. Diamkan tanah selama beberapa hari. Kemudian, buat bedengan sebagai tempat penanaman biji. Penanaman tersebut sekiranya harus berjarak sekitar 20 x 30 cm. Biji yang telah tumbuh akar tadi bisa ditanam di atas bedeng yang telah dibuat lubang. 4. Penanaman durian Cara budidaya durian musangking yang keempat yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan penanaman biji yang telah disemai tadi ke dalam media tanam yang telah dibuat. Nah, setelah lubang di bedeng telah dibuat, ikuti cara pemindahan dan penanamannya berikut ini. Lepaskan polybag dengan cara digunting. Bibit yang telah tumbuh akar tersebut ditanam di lubang di media budidaya beserta tanahnya. Isi dan tutup lubang dengan tanah. Beri naungan di atas bibit agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. 5. Pemeliharaan dan perawatan durian Setelah bibit ditanam, maka cara budidaya durian musangking yang kelima adalah memelihara dan merawatnya sehingga bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, apa saja pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Lakukan penjarangan dan penyulaman secara rutin. Lakukan penyiangan pada tumbuhan di sekitar tanaman durian. Berikan pengairan secara berkala, jangan lupa untuk memberikan pupuk dan pesticida untuk menghindari adanya hama penyakit, dan lain sebagainya. 6. Masa panen durian Setelah durian musangking dipelihara dengan baik, maka cara budidaya selanjutnya adalah memanennya. Nah, buah durian musangking yang sudah siap dipanen biasanya mengeluarkan aroma yang harum dan menyengat. Lalu, bagaimana melakukan panennya? Biasanya durian musangking akan jatuh dengan sendirinya ketika sudah matang. Namun untuk menghindarinya, kamu bisa mengikat buah tersebut sebelum masa panen datang. Nah, setelah itu, tangkai buah bisa dipotong dengan pisau. Terima kasih telah menonton!